Intro Welcome to our channel Kita ketahui saat ini Cina sedang menggalakkan program Aobi Aoi R Atau One Road One Belt Yang kini telah direvisi menjadi proyek Belt Road Initiative atau BRI Indonesia merupakan salah satu sasaran empuk dari jalur sutra perdagangan Cina ini Nah channel Data Fakta kembali akan membincang soal sepak terjang Cina di Indonesia Dengan meninjau sejumlah badan usaha raksasa Cina yang sudah menapakkan kaki di Indonesia Berikut ulasannya Tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta ICBC Ternyata Juni 2016 lalu Menteri BUMN Rini Sumarno Mengaku dalam forum penandatangan dan perjanjian kerjasama Antara Garuda Indonesia dengan BOC Aviation Di salah salah Paris Airshow 2015 Liburjet Perancis Girinya juga sudah mempunyai kesepakatan pembiayaan Sebesar 40 miliar USD dari China Development Bank dan ICBC Kesepakatan itu untuk pembiayaan atau pendadaan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia Dilansir dari laman resmi Kementerian BUMN 25 Oktober 2016 Tiga BUMN itu yakni PT. Antam TBK, PT. Samen Indonesia Persero TBK, dan PT. Garuda Indonesia TBK Mendapat komitmen pinjaman dari ICBC senilai 4 miliar USD atau setara dengan 52 triliun rupiah Nah harus kalian ketahui kalau ICBC atau Industrial and Commercial Bank of China ini Menempati peringkat pertama perusahaan terbesar di dunia Versi Forbes 4 kali berturut-turut Di Indonesia ICBC sudah berdiri sejak tahun 2007 Dengan meakuisisi Bank Halim Indonesia Yang sebelumnya dimilih oleh Rahman Halim, pemilik Gudang Garam Dengan ICBC Indonesia, Bank Mandiri juga telah tekan kerjasama yang katanya saling menguntungkan China Construction Bank atau CCB Inilah perusahaan terbesar peringkat ketiga di dunia menurut Forbes di tahun 2019 China Construction Bank atau CCB didirikan pada 1 Oktober 1954 dengan nama People's Construction Bank of China Kemudian berubah menjadi China Construction Bank pada tanggal 26 Maret 1996 Di Indonesia, Bank CCB merupakan hasil merger antara bank antardaerah dan Bank Windu Kencana Pada 30 November 2016, Bank Windu dibeli oleh China Construction Bank sebanyak 60% China Construction Bank sudah memiliki jaringan kantor yang tersebar di kota-kota Indonesia Bersumber dari laman bisnis.com dikabarkan Laba perusahaan perbankan asal Cina ini naik 80% Tahukah kalian, CCB Indonesia telah menggandeng Ciputra Group untuk pembiayaan kredit konsumen Dengan suku bunga rata 7,25% sampai 7,99% Dilansir dari laman bisnis.com, sebelum Ciputra CCB sudah terlebih dahulu menggandeng PT Intel and Development TBK dan PT Alam Sutra Realty TBK Ribut-ribut perihal acakadul yang jaminan sosial kesehatan oleh BPJS akan segera teratasi Bersumber dari laman CNBC Indonesia.com 23 Agustus 2019 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sar Panjaitan mengatakan Untuk mengatasi dan membantu penyelesaian masalah BPJS kesehatan, Ping N Insurance siap turun tangan Kalian tidak usah ribut ya kenapa Menko Kemaritiman yang bicara soal BPJS? Nah, tahukah kalian? Kalau perusahaan asal Cina ini merupakan perusahaan raksasa peringkat ke-7 versi majalah Forbes Ping N Insurance merupakan perusahaan insuransi pertama di Tiongkok yang mengadopsi sistem perusahaan Hindu Pursahaan ini berkantor di pusat Shenzhen, Tiongkok yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1988 Dengan nama Ping N Insurance Group Company of China Ltd Pursahaan ini menurut Forbes memiliki kapitalisasi pasar sebesar 180 miliar USD Tidak heran, perusahaan ini jadi salah satu pelopor penerapan teknologi canggih di bidang asuransi Dengan pengguna aktif sebanyak 30 juta per bulan untuk web kesehatannya Nah, kata Pak Luhut, direncanakan perusahaan raksasa Cina ini juga akan membenahi sistem BPJS Dengan penerapan IT yang canggih punya Ping N Insurance Di Indonesia, menurut laman kata data.co.id, Ping N sudah beroperasi melalui anak usahanya dibilang fintech Yeni PT One Connect Financial Technology Indonesia Bank of China Kalau kalian jalan-jalan berkeliling kota lantas menemukan gedung dengan plang neon bertuliskan BOC, percayalah bahwa itu adalah milik Bank of China Bank ini merupakan salah satu bank komersial terbesar di Republik Raya Tiongkok Bank ini didirikan tahun 1912 oleh pemerintah Republik Tiongkok Untuk menggantikan Bank Pemerintah Imperial China dan merupakan bank tertua di Tiongkok Di Indonesia, Bank of China sudah bekerja sama dengan sejumlah perbankan Dilansir dari laman kontan.co.id, BOC bekerja sama dalam hal pembiayaan renminbi atau RMB Untuk kalian ketahui, renminbi adalah nama lain dari mata uang Republik Raya Tiongkok alias Cina yakni yuan Dan tahukah kalian, menurut statistik dan laporan dari Swift International pada 2017 Jumlah uang renminbi yang beredar di Indonesia mencapai 215 miliar renminbi Bank of China cabang Jakarta juga sudah mengalkulasi 60% dari total transaksi renminbi di Indonesia Mencapai sekitar 120 miliar renminbi Hal ini karena banyaknya proyek konstruksi infrastruktur dan proyek interkoneksi yang pendanaannya berasal dari Cina Dan sebagian besar transaksi renminbi itu dilakukan di Bank of China Menurut kalian, bagaimana nasib rupiah atas pembiayaan renminbi ini? CCPIT Pada 22 Juli 2016, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Frankie Sebarani telah menaikkan kerjasama Dengan Presiden China Council for the Promotion of International Trade atau CCPIT Chen Kyuyan di Guangzhou, China Realisasinya, CCPIT akan membentuk Chambers of Commerce Guangdong Indonesia atau Kamar Dagang Guangdong di Indonesia Ini untuk membantu para pengusaha Guangdong yang sudah ada di Indonesia maupun yang akan masuk ke Indonesia Bagaimana tidak, saat ini sudah cukup banyak investor dari Provinsi Guangdong yang berinvestasi di Indonesia Tidak hanya itu, Presiden CCPIT juga sudah tak kalah kecantol dengan negara yang menurutnya sangat potensial dan kondusif Serta sangat penting dalam kerjasama One Road One Belt atau OBOR program raksasa Cina ini Laman Liputanam.com menyebut, sudah ada 20 perusahaan Cina di bawah CCPIT yang sudah menyatakan keseriusan berinvestasi di Indonesia Bersumber dari laman resmi pemerintah provinsi DI Yogyakarta 3 Januari 2019 CCPIT telah menemui gubernur DIY dan Sultan Hamengkebuwono X di Gedung Willis Komplet Kepatihan Yogyakarta Pertemuan dengan ngarsa dalam ini membahas rencana kolaborasi CCPIT dengan Pemda DIY Di bidang pengembangan infrastruktur, teknologi cerdas, pengembangan lingkungan, dan teknologi informasi Itulah tadi sejumlah badan lusa Cina yang sudah menancapkan cengkramannya di Indonesia Apa komentarmu? Tuliskan argumenmu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share Nonton juga video-video dekatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video dekatif data fakta selanjutnya